Kalau mungkin orang Kupang dong soalnya terlalu tahu, tapi ketong di dunia seles terkhususnya seles yang itu, pasti dong bangga, karena kita yang mewakili NTT 1 Indonesia. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kupodcast yang didukung oleh Kupodcast kan ceritamu. I see you, you can see my PIC. Masih, Semi, Semat. Itu yang lagi viral banget di TikTok. Dan banyak sekali TikTokers yang sedang melakukan challenge dance-nya ya dari... Siapa sih itu penyanyainya? Nggak tahu. Kurang suka ya? Kalau beta, bukan kurang suka. Beta suka TikTok, cuma sebenarnya terlalu suka hafal. Oh, sebenarnya hafal yang lagi. Tapi tahu yang tren sekarang di TikTok. Tahu, karena itu konten terakhir beta itu. Zoom in, zoom out, punya gini-gini. Oh, gitu ya? Ada ya? Oke, nah kita kedatangan kakak David Detan sore hari ini. Aduh, kak David. Kak David ini kalau buat ketol yang punya TikTok, pasti Sonde pernah bilang, Sonde tahu, pasti tahu. Beta yang kurang lihat sebenarnya sih. Tapi ini orang ini sangat berprestasi di bidang TikTok, karena bagi kakak David nih, TikTok itu adalah sumber keuangannya juga. Betul kok, Sonde? Benar sekali. Kalau untuk beta, mulai dari tahun 2020. Eh, 2020 maksudnya mulai? Ya, mulai ikut di TikTok, mulai menjalani TikTok. Tapi awalnya itu bukan untuk cari uang. Awalnya bukan untuk cari uang? Untuk sekedar... Mau ikut-ikutan saja? Sama kayak ketol yang lain, toh. Ya, benar. Terus, kemana sampai bisa berpikir bahwa TikTok? Kan biasa ada juga orang yang endorse, toh, di TikTok. Karena lihat di viewers yang cukup banyak, followers yang cukup banyak. Nah, kalau David ini merintis untuk ini TikTok sampai punya banyaknya followers, followers itu seperti apa dan sampai bisa mendapatkan uang dari TikTok? Puji Tuan, kalau untuk beta, awalnya itu hanya sekedar untuk have fun, karena son ada kerja. Have fun, Samp. Iya, karena 2020 itu betul-betul yang namanya ketong itu, kayak son ada hiburan lain selain di rumah. Itu awalnya corona. Tepatnya di bulan Maret atau April kalau jangan salah. Nah, di situ mulai followers TikTok night itu ketika, Betta buat kontennya itu goyang salsa. Goyang apa? Goyang salsa. Salsa? Oh, caca, goyang caca. Karena di situ dong komen untuk tutorial salsa, tapi Betta goyangnya caca. Nah, gitu. Itu kenapa? Kenapa sampai ide mau goyang caca dan kenapa sampai bisa boom? Karena seperti yang Kak sendiri tahu, Betta tusukannya goyang dan suornya kreativitas. Cuma mungkin saat itu Betta lebih kurang makan, mengkali. Jadi orang minta salsa, Betta minta, Betta gue yang caca. Akhirnya selain dapat followers juga dapat hujat lebih banyak. Itulah dunia media sosial ya, dunia TikTok ya. Jadi selain dapat followers juga, Tapi di situ yang titik klimat followersnya mulai banyak yang naik. Mulai naik ya, mulai naik. Sekarang udah berapa followers? Kalau sekarang sih 23K. 23K ya? Wih, Betta saya baru 300. 300! Tapi untuk yang mendapatkan uang itu, dia mulai startnya itu tahun 2021. 2021? Oke, kalau ketahuan bicara tadi kan Kak David bilang dari 2020 tuh, mulai ikut karena pandemi, soalnya bekerja juga begitu. Memangnya waktu itu memang pengangguran, soalnya pekerjaan. Kalau orang terlihat sih soalnya pengangguran, puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Sampai sekarang masih bukan apa, tapi masih dipertahankan dari perusahaan AM. Bulan depan 5 tahun. 5 tahun bisa setia bekerja di satu tempat, dan bahkan juga kinerjanya bagus ya. Oke, berarti Kak David ini bekerja sebagai, kita gak perlu sebutin mereknya. Iya, sales handphone. Sales handphone yang bertahan 5 tahun, guys! Dan sudah mendapat berapa banyak bonus? Kalau bonus banyak. Salah satunya itu roda 4, itu sendirpa hasil. Gila, men! Roda 4 dari hasil 5 tahun bekerja, itu baru namanya benar-benar bekerja. Itu kamu nabung berarti ya? Sebenarnya bukan nabung juga sih, Kak. Beta lebih ke jatuh bangun. Tapi bangunnya itu lebih banyak. Weee, sadis. Jatuh terlalu banyak jatuh, tapi bagaimana kita harus bangun? Ketika jatuh satu kali bangun, harus dua kali lipat lah ya? Benar, dan kalau kita mau bangun pun kita harus afford kepada kita pendiri duluan. Jangan ketika kita omong di orang, tapi kita tidak ada afford kita pendiri. Karena kayak kalau bilang contohnya, Beta mau bilang begini. Beta ini mau begini-begini. Tapi setelah omong, tidur, bangun, soalnya dia suka cita. Dan tidur, bangun, soalnya ada hasil. Karena soalnya effort kan? Tidak ada usaha. Benar, kalau kayak tadi Kak bilang, wih dia bertahan sampai 5 tahun, intinya cintai ke tempat pekerjaan. Dan selama pekerjaan itu masih buat lu nyaman, teruslah. Teruslah setia ya. Dan akan menghasilkan. Dan satu lagi intinya, bersyukur, Kak. Oh, bersyukur. Mau dapat atau soalnya dapat, tetap bersyukur. Tapi kan kalau bicara persaingan di dunia, mohon maaf ya, saya alas handphone gitu kan, itu kan juga cukup sengit ya persaingannya. Sangat, Kak. Sangat, sangat. Nah, dan kamu nih bisa bertahan loh, David, sampai 5 tahun ini. Itu bagaimana kamu bisa mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan? Mungkin ada gonta-ganti orang juga begitu ya, teman-teman. Dan pesaing-pesaing juga tentunya. Benar. Kalau gonta-ganti sih terlalu sangat banyak, Kak. Setiap, bahkan setiap 3 bulan atau 1 bulan pun, keluar 5 ganti 1. Keluar 5 ganti 1. Bahkan ada yang kasih keluar yang lama, pas susu keluar lagi, pas mau ganti lagi, panggali yang lama. Tapi puji Tuhan, Sony tahu kenapa ya, selalu saja Sony pernah bisa. Sony pernah bisa apa? Sony pernah bisa tergantikan. Buay. Ya, berarti kamu pengkinerja, berarti David pengkinerja, ini bagus. Juga disukai, dicintai oleh pimpinan atau bos ya gitu. Dan kenapa ya, bukan menurut suam kebetulan, Beto lebih baik, Beto bersyukur. Karena apa yang Beto inginkan, dan apa yang Beto perkatakan kali ini, ini hari pun pasti akan terjadi di kedepan. Makanya Beto bilang, intinya Beto, apa yang Beto omong sekarang, berus effort di Mepdir duluan. supaya itu tuh langsung jadi nyata. Doa ya? Iya. Faith, yakini itu, imani apa yang kamu perkatakan, dan itu akan terjadi ya. Itu konsepnya David ya, dalam menjalani hidup, dalam pekerjaan. Berarti kamu ini salah satu orang yang konsisten, dan fokus dengan apa yang kamu capai? Iya gak? Iya gak? Iya. Itu udah mulai dari kapan? Dari sejak lama emang kamu? Kalau untuk mulai konsisten itu, Beto sudah diketong SMA. Kan Beto lulusan SMK, Tata Kak. Jadi, sudah digenjot dari SMA tuh, bagaimana cara ketong untuk, membawakan ketong punya kepribadian yang baik, di banyak orang dengan, menghadapi karakter orang, masing-masing orang itu, seperti apa. Kan beda-beda ya orang ya? Iya, karena waktu itu kan Beto di, dunia pariwisata, terkhususnya penerbangan. Oh, wow, dengar kamu juga duta wisata ya? Benar. Kan kakak sendirinya MC waktu itu. Sudah lupa ya, 2015 itu waktu saya masih, masih single. Sekarang juga masih single kali. Maksudnya kayak gitu. Oh iya, itu dari 2015, dan itu juga salah satunya membentuk karakter kamu, dan behave, serta attitude kamu jauh lebih baik ya. Iya, benar. Tolaknya dari situ, 2015 itu ya. Kalau untuk attitude lebih baik, itu bukan dari 2015 kak, tapi di 2018. Ada momen apa? yang buat kamu langsung berubah. Momen itu berubah adalah, ketika Beto 2016 itu, Beto berkomitmen, eh tahun depan, Beto harus betul-betul bisa punya roda empat so. Begitu. Tapi puji Tuhan di 2017, selama satu tahun menganggur dari lulus, sebenarnya sudah menganggur sih, masih ada kerja aja. Karena Beto orangnya sudah bisa, diang. badan sudah bisa pengen uang. Oh betul. Susah pakai Beto. Dari kecil kau harus belajar, Bapak nelayan nih kak. Oh itu sudah, betul Beto juga. Tapi Beto bersyukur, kenapa Beto bisa berkomitmen, karena Beto belajar dari Beto punya. Orang tua. Mantap. Biar Beto Bapak nelayan, Beto Mama juga bantu-bantu Bapak, tapi, soalnya ada yang belum soalnya kenal, Beto Bapak dan Beto Mama. Jadi, di mana-mana pun, pasti Beto tidak akan susah. Woy. Berarti itu menunjukkan, bahwa apa yang Papa dan Mama tabur, hal yang baik, dituai oleh besok anak-anak. Begitu kan? Dan itulah, apa yang Beto harus tegang, supaya Beto orang tua, pun nama baik itu, selalu terjaga. Walaupun, dengan tipikal, dengan beto-beto pas kakak harus mau tahu, agak sedikit berbeda dengan beto orang tua, atau orang yang lain, dan kakak-kakak dong. Tapi Beto bersyukur, Beto juga punya prinsip, bahwa Beto kekurangan itu adalah kelebihan. Dan setiap orang punya itu. Jadi, di situlah Beto 2017, Beto mulai masuk kerja, dan Beto mulai, akhir 17, Beto ambil, dan 2018, Beto dapat sedikit, bukan sedikit sih, masalah yang cukup besar. Situ baru Beto mulai, membenah Beto punya akut kepadian, supaya lebih baik, dan lebih berettitude. Berbeda. Tadi kan, David bilang, kakak lo lihat Beto ini berbeda, begitu toh. Kenapa David bisa menganggap, bahwa Beto ini berbeda? Apa yang buat, apakah orang lain bilang, iya lo ini kayak beda, lo ini lain, apa itu yang berbeda? Kalau berbeda itu, pertama dari Beto punya cara, berlaku itu pertama, yang kedua adalah, bepung otak itu, konsep kreatifitas itu berbeda, dari kakak-kakak. Oh, lebih ke situ. Dan di dembe orang tujuh, paling bertolak-belakan. Bepbapa nelayan, bepbapa nelayan, karena Beto itu atlet tinggi. Oh, mungkin ketemu, mungkin kayak David yang agak kemayu, sebenarnya papa yang orangnya kayak begini. Dan David konsepnya adalah, anak laki-laki. Dan Beto mungkin, karena Beto anak pungsu kok, jadi terlalu demanja. Kakak pertama, feminin sekali, kakak kedua juga pasti, ada yang kenal, itu juga kenal cuma di Almarhumah, dia tomboy sekali, kakak ketiga, reman. serius. Mungkin deman, bisa lihat kulit lah. Tato. Oh, full tato. Keren. Dan kamu nih, yang terakhir nih. Benak. Oh, begitu. Lalu, apakah perbedaan ini jadi persoalan dalam keluarga? Awalnya itu, sebenarnya kalau dari mama, dari keluarga, kalau dari keluarga tuh kak, paling nanti, minum dong ya? Minum dong, supaya bawa omong, tapi ini tidak menyinggung keluarga manapun ya. Tapi Beto bersyukur, dengan adanya di Beto lahir, dalam itu keluarga, bahwa Beto membentuk dong, dengan kekurangan itu, menjadi Bepemberkat. karena Beto orangtua, sebenarnya itu suka, kayak orang lain, omong Beto anak, orang tua mana? Orang tua pas, tapi lama-kelamaan, ternyata, Beto kekurangannya itu, Beto menutupi di Beto orangtua, terkhususnya Beto kakak nona, Beto mama, dan Beto keluarga yang lain. karena selain Beto jadi sales handphone, Beto bisa, sebenarnya bukan sekolah, atau tidak kak, Marias Orang. Oh, muak? Muak. Wah, berarti semuanya bisa dong kamu ya, hebat. Iya, dan kak, siapa tau sendiri tau, dari 2015 juga ketong, harus menjadi koreografer dari itu, koreografer juga. Biar dibayar. iya. Tapi, tapi ilmu yang lu dapet, tapi waktu itu tuh, effortnya ketika Beto pun, itu dengan beto punya teman, itu tuh, ketong punya koreonya itu, orang lu sama seperti yang luar biasa, apalah yang puncaknya yang di Aston. Bagau, Beto lihat, Beto suka. Dan waktu itu kan, Beto sempat tanyain siapa lu, Beto pun koreografer, itu bagus-bagus banget loh sebenarnya, cuman kenapa lu gak terlalu fokus juga disitu, kenapa? Memang passionnya disitu, cuma, Beto semenjak tau, beto passion di marketing itu adalah, ketika Beto SMA. Kan ketong kan jual paket tour, pokoknya, nah disitu baru Beto merasa bahwa, oh ya Beto, karunianya di karunia lidah. Wow, akhirnya lu memutuskan untuk Beto lebih baik di marketing aja, dan ternyata terbukti ya, dari marketing itu, lu dapat banyak hal gitu, artinya lu udah punya mobil, udah juga sekarang, masih terus dipakai gitu, setia gitu kan ya, puji Tuhan, 5 tahun, terus, udah gitu kayaknya, kayak belum cukup ya, kok tiba-tiba, menuju ke TikTok gitu, menyesuaikan tiktokers, dan mengasihkan kamu juga dari situ. Sebenarnya bukan bilang, cukup sih kak, Tadi bilang bersyukur. Intinya Beto bersyukur. Hanya, maksudnya kan ketong tidak harus dengan titik aman, saya. Oh, ini titik aman buat kamu ya? Ketong harus keluar dari zona aman ya ketong. Why? Karena maksudnya, kalau ketong, contohnya ketong hanya masuk dalam ruangan ganti yang satu, berarti itu sebenarnya itu yang ruangan ganti yang B, C, D, belum punya situasi seperti apa. Begitu. Maksudnya kamu salah satu orang yang suka tantangan dan hal baru gitu ya. Karena itu sebenarnya sih kak, jujur ya, jujur kak. Baru-baru tuh sudah meminta untuk resign. Tapi tidak diizinkan. Lucu ya. Kalau kita minta resign, takut juga dia punya pengumuman juara, juara lah dia. Jadi kalau mau bilang pindah di TikTok, sebenarnya sih bukan karena kita cari uang di TikTok. keberuntungan sih. Keberuntungan? Makanya punya teman kerja itu panggung beta itu, apa, kayak bilang apa, winner dari lahir kok, atau winner dari janin kok. Bawa keberuntungan gitu ya. Oh, kayak gitu. Kamu selalu menang ya? Puji Tuhan, kalau mungkin, orangku panggung, seorang yang terlalu tahu, tapi ketong di dunia sales, terkhususnya sales yang itu, pasti dong bangga. Karena apa? beta yang mewakili NTT 1 Indonesia. Kok? Iya. Dan itu berulang kali? Ini sui lomba yang keempat, dan beta selalu menang. Tapi yang lomba ketiga bisa ikut, karena ada kedukaan. Nah, iya, selalu menang loh kamu. Berarti kamu terbaik ya, the best dong ya? Best of the best. Best of the best. Kalau yang kali ini, best of the best. Wow, and how much? Kamu dapet berapa? Kalau untuk kali ini, totalnya 21. 21 jetty ya? Wow. Itu ada dipotong berapa persen, buat bos yang di sini? Tidak. Tidak pernah ada. Karena, ya maksudnya, tetang di perusahaan, ya itu loh punya hak. Keren ya. Intinya bahwa nama perusahaan, terkhususnya, anak kupang, NTT, dan, untuk di Bepunya Lomba, semua di putok pun, jadi kita tidak, mempromosikan itu. hanya khusus untuk di handphone, Bepunya promosinya tetap, ketemu punya icon kotak. Oh, tetap ya. Di Tiktok juga mungkin, hanya, bukan promosi total untuk itu ya. Tapi Bepunya bersyukur bahwa, di situ Bepunya dapet juara, best of the best, itu dong di luar sana, berpikir, oh kupang bagus sih, di kupang, teman-teman, di mana, sesama, di begini, begini, begini. Berarti kan, sudah orang mulai tahu, selain banget, melihat itu promo handphone, tapi dong, takut punya tempat. Itu yang di Tiktok? Iya. Oh, itu yang di Tiktok. Oh, berarti jadi selain ini, David ini juga, the best of the best, untuk sales secara regional gitu ya. Kan kamu secara regional nih, berarti, kamu juga di Tiktok, itu ada apa? Challenge apa? Menang apa? Challenge apa? Tarian? Kalau untuk challenge sih, lebih ke itu, saya suka dari perusahaan. Karena namanya, beta, ketika beta menang, yang kedua itu, ada yang minta endorse. Tapi kalau untuk beta sih, lebih kepada, beta suka membantu, orang-orang, atau teman-teman, yang baru buka usaha, terkhususnya di bagian kuliner. Membantu dalam hal apa? Karena itu ada satu di sebelah sana, yang paling pojok ya, Pak Joki, dia juga usaha kuliner gitu, sepertinya butuh bantuan nih. Kalau untuk kuliner, ya itu ya. Kan ketom kan, waktu awal COVID itu kan, semua itu kayaknya lebih ke online-online. Jadi dong, kayak ada yang membantu dengan David, minta tolong dengan hari. Kalau beta, soalnya terlalu banyak cari uang dari endorse. Tapi ada beberapa tempat, yang beta terima endorse. Oh gini, maksudnya, kalau David, kalau teman-teman free. Iya. No charge ya. Tapi kalau ada beberapa yang... Tapi intinya beta mau lihat teman-teman, itu yang free itu adalah, ya memang dia itu, ketika su mempercayakan beta, ada beberapa teman-teman yang lain, yang agak terkenal juga. Berarti dia su, komitmen bahwa dia harus bukain usaha terus, berkembang. Beta tidak mau, yang sekitar kayak buat, habis itu, tiba-tiba sebegini, orang sudah datang, hilang. Timbul kembalang, timbul kembalang. Iya nih. Endorse dong kita. Sebelum ini, saya terus ke stokos tadi, teman-teman. Oh ya, mantap. Ya begitu. I see you. Oh gitu ya, ternyata ya David ya. Jadi TikTok ini, sebenarnya bukan karena kamu mau nambah-nambah juga, tapi karena challenge dari, kamu ngikutin lomba, yang harus di TikTok gitu kan. Makanya kamu ngikut, akhirnya kamu terpilih dan juara. Kayak gitu. Akhirnya berkelanjutan terus, sampai sekarang. Tujuan, iya. Oh. Dan kemarin pun jujur, waktu mau resign itu bukan hanya satu, yang dari Kupang, tapi yang dari, dari Nusra. Nusra itu dia melingkup Mataram, NTB sama NTT, datang hanya untuk empat mata umum. Wow. Dipanggil empat mata ngobrol gitu, dan minta kamu supaya jangan, Resign dulu. Oh, yaudah. David jangan resign dulu, kayak gitu ya. Kenapa dong merasa kehilangan? Karena? Sunita kalau untuk Weta. Tapi dong pernah jujur bilang, karena lu tuh sosok yang seperti apa? Kalau untuk itu ada, mungkin kayak, contohnya kayak kemarin datang pun, itu bilang, jangan karena masih banyak kompetisi. Begitu. Oh ya? Iya. Jangan dulu, karena masih banyak kompetisi. Kenapa dong percayakan kepada yang lain? Kan lu percaya lu, Sa? Ah, itu yang Beta bertanya, kenapa tidak percaya? Karena dong bilang, satu, yang lain itu, bukan tidak, tapi masih menahan lu, punya kreativitas dan suatu total. Kalau Beta sih, lepas. saya suka total. Malah suka total ya. Oh, itu yang menjadi penyebabnya ya. Begitu. Dom pertahankan terus, hanya untuk supaya lu bisa menang lomba ya. Permanfaatannya lu seperti itu ya. Permanfaatannya lu, ini sih, menikah dalam dos. Tapi setidaknya dapat duit kan? Benar. Oh, begitu. Nah, kalau kita bicara soal pesaing-pesaing ya, dengan adanya kontes atau perlombaan kan, kayak begitu kan, pasti, sales yang lain juga, bersaing sama kamu, mereka juga memberikan yang terbaiknya mereka kan. Begitu. Ada gak sih, dompung komentar tentang David. Mau yang jelek disana apa-apa, David? Bahkan yang sebelum, beta posting, omongnya ikut masuk dalam peserta lomba saja, itu sebanyak yang, tanya di beli punya trainer, ih, wan, salesmu yang itu, nama siapa sih akun TikToknya? Itu bukan hanya satu, dua orang, Kak. banyak. Dan ternyata ketika, beta posting pun, beta punya video lomba, itu sebanyak yang, buat video kan ternyata, ada beberapa, yang mengikuti konsepnya, seperti yang, tahun lalu. Kan tahun ini kan, kita benar. Yang untuk yang pertama. Oh begitu. Untuk yang pertama, tapi yang ketiga kali. Duh, lihat dari lu punya. Baru-duh pakai. Tapi, contoh ini master nih, gitu kan. Jadi pasti membuat yang berbeda lah, Toh. Nah itu lombanya itu, dari 20 sampai 31 Maret kemarin. Oh begitu. B postingnya di tanggal 28. Ketika B posting, ada satu komentar, yang beta masih ingat bahwa, saya memenang posting video, katanya sebagai figuran. Wow. Sampai segitunya ya. Dewan jurinya dari mana? Kalau Dewan Juri, dia dari pusat, dari Jakarta. Oh, dari Jakarta ya. Berarti memang fair. It's fair. Tidak ada unsur apa-apa. Dan memang, aduh, aku mau ngomongin, maksudnya anak NTT lho. Hebat banget gitu ya, bawa nama Kupang NTT. Dan karena, kalau yang lomba sebelum-sebelumnya, tahun lalu itu, ketong semua, semua ikut. Dan sona ada pakai seleksi. Tahun ini, yang beta agak deg-degan, karena doang pakai seleksi. Masuk finalis atau sonde. Oh, begitu. Masuk. Ketong NTT ada tiga orang. Satu Kupang, satu Soe, sama satu di Flores. Tetapi yang menjuara? Tetap, Davidnya, juara satu Kupang, dengan hadiah 21. Iya. Itu kamu bagi? Sonde, itu sendiri. Bagi kejuaraan, untuk punya tim-tim yang membantu kita. Iya, untuk sharing dan lain sebagainya, untuk kasih komentar bagus. Nah, kalau aku bicara dari semua hasil, yang lu dapat ya, oke lah, terlepas dari TikTok yang lu bilang kemarin, kalau gak salah, sampai juta, ratusan juta dapatnya? gimana? Benar? Kalau mau dihitung, 75. Itu yang apa tuh? Yang hadiah. Hadiah, dari TikTok tuh, yang lomba dari TikTok juga. Wah, terus itu dimana duitnya? Tabung tuh, Kak. Oh, tabung ya? Tabung ada yang pakai untuk, ulang tahun, ulang lalu. Tapi kalau ini kali, belum dapat. Belum dapat ya. Oke, nah kalau kita bicara selalu semua uang, yang sudah David kumpulkan, David gunakan, begitu. Ada tidak? Sebenarnya David punya, selain punya empat roda tadi, kenapa sih lu punya harapan juga nih? Ya namanya anak-anak, pasti pengen membahagiakan orang tua ya? Siapa sih yang? Ada yang udah kamu lakuin gak untuk papa, mama, mama? Kalau untuk bahagiain, semua anak pasti kepingin. Tapi, sana akan pernah ada anak yang bisa kasih bahagia di orang tua sepenuhnya. Orang tua mau kasih sayang dari ketua kecil sampai besar, kekauan akan pernah bisa balas. Tapi apa yang sudah kamu lakukan untuk papa, mama? Beta, kalau untuk khusus pembina pribadi, Kak ya. bukan dari Beta punya hasil apa. Tapi, yang Beta bilang, dari Beta kekurangan itu Beta kasih bahagia kepada orang tua. Karena, Beta orang tua, terkhususnya Beta bapak, itu suka promosi Beta anak, kalau di keluarga. Oh, akhirnya ada. Nanti Beta anak, saya yang urus besok ini. Atau nanti Beta anak, saya yang make up besok ini. Atau Beta anak, saya yang begini, begini. Dan ini, Beta ini yang sampai 6, tangan 31 ini, Beta yang urus Beta saudara. Dari nol, sampai ternama lain, Beta abis make up. dia untuk foto di studio, saya. Oh, begitu. Berarti ada yang dibanggakan dari Papa, ya. Iya. Tapi, kalau kamu, apa yang udah kamu kasih sama Papa Mama? Makanya kalau kita bicara soal dari yang lu dapatkan, begitu. Kan biasanya orang tua, eh, son, ee, son mau terima, itu lu puangkan gitu. Apakah Papa Mama, orangnya kayak gimana? Kalau bapak, sonnya terlalu. Bapak, sonnya terlalu. Kamu udah buat apa untuk Mama? Beradaan. Kalau untuk Mama, dikasih. Tapi, itu sudah bisa, apa yang dia, Demo, karena maksudnya kan Mama 2019 kemarin kan ada sempat struk ringan juga. Berarti, B, rumah sakit. Menjaga. Menjaga deh, menjauh pulau makan, saya. Tapi, kalau kita libur, atau kalau kita ada kepingin jalan, banyak aja, dia bilang, Mama, nimpi Mama. Kamu dekat sama Papa? Sama Bapa dan Mama? David dekat dengan Mama? Lebih dekat ke Mama. Lebih dekat ke Mama? Teman curhat? Iya. Kamu punya teman dekat nggak? Ada teman dekat? Teman dekat ada. Yang betul-betul tahu lu dari nol sampai sekarang? Ada. Sampai sekarang masih baik? Masih. Puji tawang ketua ada empat orang. Empat orang ya? Dan itu kompak? Kompak. Walaupun ketua orang bilang, sahabat itu, soni seharusnya ketua ketua setiap saat. Betul. Oh, satu tahun, dua kali ketua. Baru ketua setiap kali, bisa nampak apa. Yang paling penting apa? Yang paling penting adalah ketika ketua susah, soni kalau ketua berkabar, lu sudah tahu ketua punya kesusahan. Dan lu sudah tahu untuk menghibur? Nah. Walaupun dong soni menghibur secara langsung, tapi dong pasti akan berkabar. Gitu, sahabat. Wow. Dan itu sahabat langsung ketua, saya rasa titik terendah kamu. Titik terendah adalah betul-betul punya apa-apa, beta dibicarakan oleh banyak orang, terkhususnya teman-teman yang hampir mau bilang tiap hari makan, minum, tidur, bangun. Tapi ketika beta betul-betul jatuh, matono, yang ada cuma beta bapak, beta mama, dan beta Tuhan. Sampai sebegitunya. Sangat. Bahkan pernah kita pikirkan untuk kepingin dalam pinta sih. Waktu itu. Habis itu beta terserah bawa ibu-ibu begini nyaman. Gitu. Kayak gitu ya. Dan teman kamu itu sampai sekarang di mana dia? Yang mengianati kamu itu. Ada. Cuma betul-betul kalau orang Sony pernah mau kayak karena ketika lu buat salah dan beta itu Sony akan pernah tetap berteman tapi tidak akan sedekat dulu. Oh, seperti itu ya. Pernah ditusuk dari belakang? Ulang-ulang. Kalau soal berteman itu pasti ulang-ulang. Kamu bagaimana sampai bisa menjaga semua itu tetap baik begitu? Tetap fair lah. Tetap fair. Karena beta berpikir bahwa Sony ini saat lu butuh beta. Pasti suatu saat lu butuh beta. Jadi mau kemana pun roda berputar kemana pun tetap nanti akan satu sirkel. Walaupun beta tahu itu sirkelnya itu beta sudah ada perubahan. Tapi yang lain sirkelnya itu belum ada perubahan. Tapi beta akan baik. Beta welcome dengan siapapun. Orang yang buat sakit hati pun. Karena beta tahu ini hari beta sakit hati. Bukan beta yang bales. tapi nanti pasti akan terbalaskan melalui orang lain. Itu yang kamu yakini? Iya. Prinsip yang kamu pegang sampai saat ini yang membawa kamu sampai sejauh ini? Iya. Tetaplah baik dengan orang sampai kapan lu mengebaikan itu orang lain yang bicarakan bukan lu sendiri. Wow. Seperti itu ya. Wow. Kamu kalau seandainya kamu punya masalah begitu ya David. Kalau lu punya masalah dan ini mungkin berhubungan dengan keluarga begitu ya dan mungkin dengan masalah kehidupan secara pribadi dalam hal relation dengan orang lebih banyak kamu mengeluarkannya melalui apa begitu? Kalau untuk karena beberapa saat lalu ada sedikit something trouble ada masalah itu beta lebih ke di doa saya suka. Tapi beta lebih tenang itu ketika beta harus menangis betul-betul menangis melepaskan dalam dia punya doa setelah itu baru beta minta di bed mama ketika berdoa di Tuhan ben menangis di Tuhan disitu ben fatih lega besok siang itu ben minta bed mama untuk doakan dan ben menangis di bed mama pengkaki seperti itu ya itu yang berat banget yang baru beta alami dalam beta mau 30 tahun ini baru beta pernah alami seperti itu masalah itu maksudnya? bukan bukan masalah itu masalah yang kemarin itu beta soalnya mau tunjukkan di bed mama dan bed mama tapi baru kali ini beta tunjukkan baru kali ini ya setelah 30 tahun ke mama khususnya ya ke mama wow itu cukup berat ya berarti ya makanya kenapa lu butuh support juga dari mama mungkin selamanya lu selalu menyimpan berdua pendiri sendiri iya kan sama kecata-cata kalau di tuk-tuk boleh senyum orang yang tertawa paling besar itu ada menyimpan luka luka yang dalam dan itu salah satunya kamu tapi melalui belajar untuk melepaskan belajar untuk mengungkapkan jangan dipendam terus seharusnya kan kayak begitu intinya kalau sekarang adalah people come and go sekarang prinsip kamu udah kayak gitu karena persoalan kemarin itu berarti kamu belajar terus ya dari persoalan yang kamu hadapi ya makanya kan beta bilang beta selalu mencobai hal-hal baru tidak mau di satu zona harus keluar dari zona baik supaya beta punya biar orang bukan bilang pengalaman lebih baik beta punya luka daripada dia punya pengalaman kenapa karena luka itu membentuk keton untuk menjadi orang yang lebih kuat tahan tahan banting jadi ketika keton nanti luka laksudkan nih itu rasa kayak itu apa nah gitu kalau pengalaman nanti keton jatuh satu kali harus berusaha tapi kalau luka sudah bekas oh ada pembekas yang kayak begini setahun setahun memang supaya jangan mengulang orang bodoh saya yang mengulang ya oke baik David berarti kan itu tadi kamu sudah cerita tentang kehidupan kamu perjuangan kamu sampai usaha-usaha yang sudah kamu lakukan dan ini berhubungan dengan keuangan tadi emang sampai kapan sampai kapan Tuhan berkati kita akan terus berkarya dan bersyukur ah David ya hidup itu kan pasti ada jatuh bangun ya benar dan juga kita bisa terbentuk dari apa yang disampaikan orang di sekitar kita juga kayak gitu ada tidak bahasa atau kata-kata orang yang menyakiti lu kan lu lihat lu seperti ini orang lihat ih ini dia laki-laki kok atau apa contoh ya yang betul-betul lu dengar langsung itu menyakiti lu namun itu menjadi sesuatu yang buat lu jadi sadar begitu ada ada apa dia bilang kan kalau berkaulin dia dia bawa dampak buruk buat lu dong ngomong begitu ya lo ngomong langsung di lu begini ada jantel bergaul dengan dia karena dia dia bawa dampak buruk dan bawa bahaya bahaya apa itu yang betul sunita bahaya apa yang betul masuk pertanyaan tapi itu kata-kata yang buat betul untuk oh sudah lah mungkin betul kurang mungkin Tuhan bilang betul tanpa lu untuk usaha bahwa lu tidak betul kasih lu yang lebih terbaik bukan untuk pengen dia lu bergaul takutnya lu punya circle itu sekedar mentoknya di satu circle bulatan sebenarnya lu punya circle harus yang panjang lurus tapi lu hanya bergaul di satu circle dengan itu perkataan dia harus memang betul tertampar sangat keras tapi betul harus sadar bahwa betul hidup maju bukan diam di tempat dampak buruk yang dong omong itu apa kan dong liat David yang mohon maaf ya kalau ngeliat posisinya kemayu mungkin itu jadi dong pikir lu jangan bergaul nanti lu jadi ikut-ikutan kayak dia ada bahasa kayak begitu juga kamu bersyukur dalam diri apa dirimu bukan betul bersyukur tapi itulah aneh ya baya bilang betul beberapa lalu itu berbatu-batu terpuruk tapi Tuhan yang menyembuhkan betul gitu kalau untuk kekuatan betul harus kasih spirit di bawah ketupunya kekurangan itu adalah ketupunya kelebihan dan dari banyak orang yang pelajari terkhususnya ada BKON KKN satu kata-kata yang saya masih ingat adalah David dipercaya diri itu kasih belajar ketong untuk menjadi motivasi ketong ke depan seorang dipercaya diri ketong akan pernah bisa maju dan itu yang buat lu sampai sekarang tetap bertahan dan lu anggap ini kekuatan bukan kekurangan bukan sesuatu yang minor dari beta walaupun pernah sedikit terlintas di BPN tapi eh sudah lah dia itu kata-kata pukul beta masa beta harus diam dan bisa harus berusaha atau beta harus jalan di BPN sehari-hari yang sebenernya orang suka I love it ini ceria dan lu minum oke maju tetap jalan di hidup ya benar dan don't care gitu peduli apa kata orang ya selama yang lu lakukan semua positif intinya nanti yang lu katakan itu be motivasi untuk beri pendiri supaya tidak terjadi dengan apa yang lu katakan jadi doang yang lihat sendiri sangat terima kasih